Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Hari ini saya masih di sekutaran Sukabumi Sekarang tepatnya di Kabupaten Sukabumi Dan kedatangan satu jubir muda Dari calon bupati Kabupaten Sukabumi Paslon itu harus kampanye dengan harga murah Jangankan selatan, butang-butang banyak Dari kapan sih ancur itu, terus sekolah itu cuma sembilan Terus ada yang jelek juga ya Kedepan itu akan terjadi gitu ya Yang dikhawatirkan adalah keadilan lintas generasi Seberapa besar Pak Ios itu menaruh harapan pada Mudah budi, di sekolah menurut hidup menurutkan tahun Eh, bukan politik, adu isi tas tadi Kalau katakan bahasanya lanjutkan kebaikan Kebaikan mana yang harus dilanjutkan? Ya Pak Ios itu wakil Oke, tapi ada satu museum Yang cuma ada dua di dunia Indikator apa nih yang kira-kira dipakai oleh kita itu? Bahwa eksploitasi sumber dayanya udah optimal Untuk memimpin Kabupaten Sukabumi itu Tidak cukup hanya spesialis Politik itu jangan sampai terlalu mahal ya Perkenalkan Oke, siap Kang Uta, thank you buat waktunya Oke guys, salam kena Aku pikirin badilah Serbun Misili di Kecamatan Cibadak Di Dapil 3 Kang Uta Kalau sehari-hari sih Jadi guru honorer Baru dua hari Di salah satu intansi swasta Dan sisanya jadi cowok panggilan kayak gini Misi dan sebagainya lah Urus organisasi dan lain-lain Kenapa mau jadi jubir muda? Oke, aku mulai tips sih Kang Uta Banyak gitu ya Cause and effect-nya Sebab akibatnya banyak Dari mulai pikirin menarikkan Seluruh relawan dan bahkan paslonnya gitu ya Untuk mau lab IG bareng Dan lama tuh gak ada yang konfirmasi Akhirnya Kang Dewek yang konfirmasi kan Oh, Dewek itu Yos Mantri ya? Betul Yos Mantri Dan dari paslon, asjab, dan Andreas gak ada Sampai kemarin sebelum deklarasi Menyatakan keberpihakan Itu pertama Jadi yang katakan pengen tau dulu gitu ya Tegasannya apa, terbosannya apa Misimisinya seperti apa Dan banyak pertimbangan sih Ada lima tas yang pikir-pikir dibangkan Lima tas teman-teman Oke, lima tas Yang pertama ini barangkali jadi Salah satu ini juga ya Saran buat teman-teman juga Ketika nanti misalkan tanggal 27 November mau milih Ada lima tas kalau pikir yang dipakai Yang pertama kita lihat dulu teman-teman Dari segi etikabilitas Apakah paslon tersebut itu melanggar hukum atau tidak Dan jelas ya Alhamdulillah dua-duanya gak Gak kayak Pilpres kemarin tuh Oke, yang kedua Setelah etikabilitas Kapasitas, kapabilitas, dan intelektualitas diborong tuh Kapasitas, kapabilitas, intelektualitas Setelah itu baru elektabilitas ya Terus yang terakhir baru Isi tas Isi tas ya Isi tas Karena pun hari ini Kalau tak pikir datang ke Paios itu Bergeningnya bukan dalam rangka untuk Bahasa disukumi ngarit ya Ngarit ataupun money politik Orientasi pikir misalkan Jadi jubir Ngedukung Paios Misalkan Karena uang Enggak sama sekali Bahkan per hari ini pun Datang kesini ya Keliling-keliling Tidak dibiayai Serius Tidak dibiayai? Tidak dibiayai Karena memang Ya tadi Berangkat dari keresahan Dan sebisa mungkin Paslon itu harus Kampanye dengan harga murah Oke, oke, oke Minim korupsi kan ke depan Kalau misalkan harganya murah Kodanya murah Jadi ya Mudah-mudahan itu salah satu bentuk kontribusi Yang hari ini sedang dimaksimalkan Ya utamanya barangkali di Paslon Ios dan Zaino Berarti Pak Ios lah yang menjawab Menjawab Kang Fikri itu ya Betul, betul Dari Pak Asep Jafar tidak ada sama sekali ya Tidak ada Sampai ketika Fikri menyatakan keberpihakan kan ya Lait IG sama Bung Dewek H plus 3 hari Baru tuh menyatakan keberpihakan Karena nunggu dulu kan ya Ngasih dulu setes waktu Barangkali ada nih Yang konfirmasi dan siap Buat ikuliti secara gagasannya Dan ternyata memang gak ada Dewek ketemu Lagi-lagi bareng Udah sempat ketemu sama Pak Ios Udah Alhamdulillah Dan hal apa yang memantik Sehingga Oke deh saya mau Memperjuangkan Pak Ios itu Agar menjadi Bupati Pertama ketika diobrolan dengan Bung Dewek Salah satu gagasan Ataupun narasi yang disampaikan gitu ya Entah itu sama pikiran Kang Dewek Sama Bung Dewek Itu Agenda yang bisa menyadarkan kaum muda Agenda yang tidak hanya Kampanye asik saja Tetapi agenda yang mendidik gitu ya Sampai punya tagline nih Berisi dan berisik gitu ya Oke berisik dan berisik Mudah berisik gitu Dan berisiknya pun gak berisik doang gitu ya Tapi berisik Tapi kita tawarkan bareng Bung Dewek Bareng tim juga hari ini di mudah asik Jadi katakan inisiasi gitu ya Dan Alhamdulillah Ternyata ras muda di Pak Ios positif Dan langsung ngaksesnya Kang Uta Sok gas ke yang bikin gitu ya Berarti pemuda ini sebenarnya ingin tahu Kualitas pemikiran dari Tuhan ya Betul Kita tuh pengen tahu banget gak Uta? Nah oke Kemarin sudah ngobrol sama Pak Ios Yang biasanya ada keresahan nih Betul Jelas Itu salah satu faktor juga keresahan Keresahan yang nyatanya sekarang Pak Ios lah yang Ma'akumoh diri itu Ma'akumoh diri itu Itu keresahan-keresahan Apa sih yang dirasain di kabupaten sebelum ini? Oke jadi kalau tadi ya Alasan pertama pikir Kenapa hari ini menyatakan Keberpihakan pada Pak Ios Jelas Atas dasar kandang pribadi Dan berdasarkan tadi ya Kita nge-tracking dulu Kang Uta Kita nge-tracking dulu Poin keduanya Atas dasar keresahan Betul Karena memang Kabupaten seluas ini 47 kecamatan 381 desa Dan 50 orang Ini luar biasa Kang Uta Luas Luas banget Terluas sejawa dan balikan Walaupun ada yang bilang nih Kedua selah Banyuwangi Tapi Perdata terbaru itu Paling luas sejawa dan bali Jawa Timur Jawa Tengah Jawa Barat Bali Dan itu miniatur Indonesia Yang bilang ya Lengkap semuanya Bahkan ada narasi kan Kalau kamu ingin menguasai Indonesia Kuasai Jawa Barat Kalau kamu ingin menguasai Jawa Barat Kuasai karupaten Suka Bung Serius Kang Uta Seluar biasa itu kan ya Sedangkan tadi Permasalnya luar biasa banget Permasalah pendidikan Sosial Ekonomi Infrastruktur Banyak lah Akumulatif juga kan Pada akhirnya Pendidikan ya Pendidikan Karena memang pikir tadi ya Latar belakang pikir Di pendidikan Dan keguruan Sokolah Tinggi STKIP Jurusan Bahasa Inggris Dan isu pendidikan Memang kita ngawal banget Terkhusus di 2 tahun kebelakang 3 tahun Sorry 3 tahun kebelakang Kita ngawal isu pendidikan Di kabupaten kota Khususnya Lebih Fokusnya ke kabupaten Karena udah misalnya di kampus kita Kabupaten Dan kita punya 2 kampus Sabang Kauta Di Surade Dan di Pelabuhan Ratu Jadi sebetulnya Segitiga Segitiga emasnya kampus Itu kampus kita Kalau untuk kabupaten Pelabuhan Ratu terkontrol Selatan terkontrol Utaranya terkontrol Di Soekaraja Oh utaranya di Soekaraja Betul Oh jadi 3 ya 3 Dan kita Kalau ngeliat di peta Betul Emang segitiga bentuknya Jadi itu Seling keliling-keliling kampus Kalian Sekalian liat kondisi ya Melihat kondisi Ya Dalam rangka tadi ya Supaya Menarasikan apapun itu Isu apapun itu Sesuai data Dan sesuai fakta Data dan fakta di lapangan Data dan fakta Di lapangan Data jelas Kita bisa sama-sama cari Walaupun sulit ya BPS Kabupaten Kabupaten tuh Sulit lah Untuk di track Untuk di track Tapi yang jelas kan Angkar terata Nama sekolah 7,433 3 terburuk Sejawa Barat Dari 27 Ini ya 3 terburuk 18 Kabupaten 9 kota 3 terbawah Sejawa Barat Parah Parah 7,33 kan berarti Ada kelas 1 SMB ya Kalau di rata-rata Lalu SD Belum tentu Lalu SMB Betul Itu secara data Secara fakta Di Tegabu Menemukan itu ya Case Dan langsung Dilihat dan disaksikan oleh Mata Kepala Pikir sendiri Tegabu Di Geger Bitung Di Cibitung Di mana lagi ya Banyak lah Daerah Selatan sih Paling banyak Dan di salah satu postingan Instagram Pikir pun Ada 10 10 sekolah Yang dijadikan prototipe Bahwa di kecamatan tersebut Ada sekolah yang hancur Ada sekolah yang gak ada gurunya Misalkan Muridnya sedikit Dan sebagainya Tegabulu 9 siswa 1 guru Jaraknya 5 jam Betul Jaraknya 5 jam Dari sini Satu jam 4 jam kita jalan Pake motor Satu jam kita harus jalan kaki Jalan kaki Jalan kaki Apalagi kalau hujan Karena emang Tadi Akses infrastrukturnya Lagi dan lagi ya Infrastrukturnya Jalannya Rusak pake banget Itu di Tegabulu Di Ciloma Di Cibitung Kecamatan Cibitung Apalagi kalau tak Kemarin ya Minggu kemarin Masih baru banget Sama tim Yuga Kita dateng ke SD Negeri Ciloma Muridnya kalau lebih ada 50 lebih lah Dan sama 5 jam perjalanan 4 jam kita pake motor Dan 1 jam kita harus naik perahu Kalau tak Waduh Satu jalan kaki Satu naik perahu Satu naik perahu Ini lebih luar biasa Darat gak bisa Ada Tapi dua kali lipat Secara jarak Dan parah pake banget Oh muter Dan parah Yang lebih parahnya Ini bukan di Sumatera Bukan di Kalimantan Bukan di Sulawesi Di Kabupaten Sukabungi Itu sih Maksudnya gak jauh dari Ibu Kota Betul 2 jam kan kita Apalagi setelah Akses toadan Tapi tadi ya Kejomplangan Ataupun ketimpangan Oke kejomplangan berarti ya Betul Kejomplangan Ataupun ketimpangan Ketidakadilan Kedepan itu akan terjadi Yang dikhawatirkan adalah Keadilan lintas generasi Oke Keadilan lintas wilayah Antara utara dan selatan Karena emang problem Banyak sih Di selatan Khususnya pendidikan ya Kalau di utara Barangkali beda lagi nih Isunya ya Isu industri padat Salopamri Salopamri Ketenangga kerjaan Pembiaran kali ya Pembiaran Jelas Itu isu-isu Keresahan dari pendidikan Berarti kan Kejomplangan Ketimpangan antara utara dan selatan Betul Terus ada infrastruktur juga Yang Katanya jalan-jalannya lah ya Kita ambil sempel aja Jalan-jalan daerah selatan Hancur parah Kalau tak Jangan kan selatan Dari kenapa sih Hancur gitu Terus Sekolah itu cuma 9 Terus ada yang Jelek juga ya Itu berapa lama sih itu Apa emang Baru-baru kayak gitu Apa emang udah lama Ya Dari jauh-jauh hari pun Sebetulnya sama gitu ya Dan katakan kan Sampai dengan detik ini Periode pamaruan Itu berarti kan Kurang memaksimalkan perannya Katakan seperti itu Banyak banget Kebijakan yang tidak dikeluarkan Banyak banget Peran-peran strategis Yang bisa dimaksimalkan Untuk tadi Menyelesaikan Permasalah-permasalah tersebut Ketika hari ini Katakan dua periode ngejabat Apa aja yang sudah lakukan gitu ya Kalau katakan Bahasanya lanjutkan kebaikan Kebaikan mana yang harus dilanjutkan Makanya katakan Mikri Per hari ini kemarin gitu ya Menyatakan Kamu-kamu-kamu Butuh harapan baru Biar lebih asik Masuk itu bareng Pendidikan, infrastruktur Ini kan masalah berantai ya Kenapa pendidikan Itu juga kan Karena perekonomian Betul Nah perekonomian itu kan Ditunjang oleh Infrastruktur Jadi masalah ini berantai Ini saling terkaitan sih Terkaitan Antara sosial Ekonomi Infrastruktur pendidikan Dan itu udah Dalam dua periode Bupati sekarang Yang Kang Mikri rasa itu Kurang optimal ya Kurang optimal Kurang optimal Walaupun ya barangkali tadi ya Setiap pemimpinan Ada kekurangan dan kelebihan Kan Pak Yos itu wakil Walaupun Pak Yos sebagai wakil Hari ini memposisikan sebagai wakil Tapi kan tadi Keterbatasan angkaran Barangkali Keterbatasan hak Dan luwawenang Sedangkan secara Walaupun secara struktural Itu wakil bupati Tapi tadi Fungsionalnya kan jauh Peran jadi F1 lah Kalau mau merubah sistem Merubah secara keseluruhan Ya harus jadi orang nomor 1 Wakil tuh Wakil kurang Sampai kapanpun Memang banyak yang bila lah Wakil itu adalah Ban Serap Ban Serap Dengan potensi Sukabumi yang begitu luas ya kan Betul Gurilap Gurilap ya Lengkap semua yang miniatur Indonesia Dari gunung segala macam Ada pantai, lautan Ternyata masih ada keresahan nih Dari pemerintah Gak sebanding lurus ya Antara permasalahan Dengan potensi yang hari ini Dimiliki oleh Keputusan Sukabumi Gak berbanding lurus R pake banget gitu ya Terlalu banyak potensi Yang memang tidak dimaksimalkan Hari ini oleh pemerintah daerah Kalau kita ngomongin potensi nih ya Kalau kita ngomongin potensi Di kabupaten Sukabumi Potensi alam Jelas Pariwisata Dengan tadi ya Tagline kita Gurilap di kabupaten Pariwisata Pantai Yang katanya Indonesia Adalah negara meritim Dan salah satu pantai terpanjangnya Itu di kabupaten Sukabumi 117 km Garis pantainya Garis pantainya Kurang lebih ada 8 atau 9 kesamatan Di daerah selatan Yang terlewati oleh pantai Oleh laut Oleh pantai Dan pariwisata Kita kalau ngomongin pariwisata nih Ada 105 Kalau gak salah Dari mau wisata alam Wisata khusus Wisata buatan Ada 105 Kurang lebih Dan Ada Satu hal sih Yang membuat pikirnya agak unik Dan Tadi gitu ya Ciri dan bukti hari ini Pemerintah belum memaksimalkan Apa itu? Jadi gini Kalau misalkan kita ngobrolin Pantai NTP NTB ada Kalau kita ngobrolin Curum Bogor ada curum Cianjur ada curum Depok ada curum Kalau kita ngobrolin lagi Pariwisata Sama juga Ada puncak Puncak Bogor dan sebagainya lah Di daerah-daerah luar pun sama juga Tapi ada satu museum Yang cuma ada dua di dunia Oke Museum apa itu? Museum Megalodon Satu di Amerika Latin Peru Betul Satu di Amerika Latin Peru Dan satunya lagi di Kabupaten Surabumi Masa asli Tepatnya di Kecamatan Surade Desa Gunung Sungging Ini kan Potensi yang Wajib banget gitu ya Untuk dimaksimalkan Bahkan ada narasi Kalau misalkan Megalodon di Surade ini Dikuak Secara historis Makanya hari ini ada narasi Dan asumsi di luar Yang berkeliaran ya Bukan asumsi di luar Tapi Dan memang kemungkinan besar Ini fakta Bahwa ketika digali Informasinya lebih dalam Orang Eropa hari ini Gak mau Buat ngegali Informasi Nah betul Historis Yang di Kecamatan Surade Megalodon Surade Kenapa? Karena tadi Kemungkinan besar Kalau misalkan ini dikuak Hari ini pun Menyakini itu Dan mengamini Bahwa Fosil di antara dua Tadi di dunia Yang paling tua Yang paling autentik Itu di Kecamatan Surade Milik siapa? Kabupaten Sukabumi Wow Itu saya baru tau dari Kanfi Kirimlah Itu museumnya udah jadi Apa gimana? Museumnya udah jadi Dan hari ini Dinaungi Kalau secara grup Masuk ya Di GGF UNESCO Cuman secara Ranah koordinasi Itu di luar dari pemerintahan Di luar Di luar pemerintahan Di bawah Badan geologi Di Bandung Emang Ketempatnya Di tahun ini tuh Ya 6 bulan yang lalu Ketemu sama salah satu Puncen ya Bahasanya Kalau di musim Puncen Dan Banyak man Fosil-fosil Megalodon itu Megalodon Gigi ini kan ya Gigi purba Gigi hiu purba Rantai makanan Rantai tertinggi Di laut Di lautan ya Tadi Megalodon Hiu megalodon Kalau memang bisa Dipelajari Dan sungguh-sungguh Diteliti Bisa menjadi nilai ekonomi Jelas Karena hari ini pun Masyarakat Sampai Dua di dunia Dan itu Dijadikan Salah satu Ladang usaha Kalau masyarakat Ada yang dijual Ke negara lain Itu kan bahaya 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 dalam artian Khawatir Secara keautentikan Anak cucu kita Nanti tidak bisa Mengetahui hal tersebut Ketikannya Terus-terusan Masyarakat Expo Misalkan Itu sih PR Nah Kira-kira Dari kacamata pemuda Dengan sumber daya Alam yang begitu Luas Indikator apa nih Yang kira-kira Dipakai oleh pemuda itu Bahwa eksploitasi Sumber daya ini Udah optimal Contohnya gini Pantai kita 100 Berapa tadi? 17 117 kilometer Dengan pantai Bali Pantai Bali Gak jauh beda lah Kalau kita kelilingin ya Tapi kan PAD mereka Dari pantai itu kan Luar biasa Kita yang punya pantai Hampir sama dengan Bali PAD kita Habis aja Nah itu Ada gak indikator Yang dipakai oleh pemuda itu? Oke Sebenarnya ini ya Salah satu poin Dan luar biasa Yang kemimpinan dari Pai Yos Ketika menjadi Sekda Oke Itu kan meningkatkan PAD tadi ya Yang ini Betul Seperti-seperti Dari angka 95 miliar Sampai ke 500 500 miliar 500 lebih Sekian lah Miliar Luar biasa ya Dalam waktu 5 tahun Dan itu salah satu Prestasi luar biasa Yang hari ini dimiliki Pak Yos Yang barangkali Ketika nanti Diamanakan Bisa lebih maksimal Dan itu salah satunya Sektor Potensi alam mungkin ya Potensi alam Karena Pak Yos pun Hari ini Perhari ini Sebagai Dewan Pembina Di GYF Di GYF Yang memang Memaksimalkan Pariwisata 5 tahun Kinerja Pak Yos Dengan teman-teman GYF Yang hari ini Diketahui oleh Kang Syahid Dan PINC pun Sempat pernah Ke rumah Kang Syahid juga Kesodaran Saya di Kecamatan Leluran Itu luar biasa UNESCO di Di CNN ya Dapat penghargaan Betul Di CNN Dapat penghargaan Leadership kan ya Kepemimpinan Yang luar biasa lah Pemuda itu melihat Sosok Yos Yang bisa Menggali potensi itu Ya Karena hari ini Yang dikirasakan Dan barangkali Mudah-mudahan Sepakat gitu ya Para pemuda sepakat Bahwa Salah satu kriteria Menjadi pemimpin Di Kabupaten Uskabumi Itu tidak cukup Orang spesialis doang Kang Uta Spesialis Terus Oke Wilayah Dan Dengan geografi Seluas Kabupaten Uskabumi Butuh Seorang pemimpin Yang kualitasnya Setara dunia Oke Minimal setara nasional lah Memang butuh Pemimpin kualitas super Secara nasional Serius Kalau misalkan Kabupaten Uskabumi Dan maju Dan hari ini Karena pada akhirnya Kita akan memilih Pemimpin yang Paling minima resikonya Paling minima Paling minima kan kita akan memilih itu Pemimpin yang paling minima resikonya Yang barangkali Kemaslahatannya akan lebih terasa Madarotnya pun lebih minima Paling minima resikonya Dan tadi ya Pikir pribadi gitu ya Kenapa Menderiklasi sebagai jubil muda Pak Ios Ya harapan baru itu ada di Pak Ios Oke harapan baru Untuk memimpin kabupaten Uskabumi Itu tidak cukup Hanya spesialis Spesialis di bidang terentu Misalkan Ya paham lah ya Kalau Pak Ios ini Generalis ya Spesialis dan generalis Spesialis di ranah teknokrat Dan birokrat Dan generalis Memahami segala aspek Di kabupaten Kenapa Dipikir bisa gitu Beratah sebab itu Pertama pengalaman Ya selalu tak Dua sosok ini Ios dan Zaino Ini ke depan akan Membagi peran dengan maksimal Yang birokrat dua-duanya ya Dua-duanya birokrat dan teknokrat Pertama Ios jadi camat tiga kali 38 tahun ya Mengabdi untuk Uskabumi Dua kali jadi sepna Jadi wakil bupati Dan itu berangkat Dari akar rumput Kamu kan Dimulai dari Stap kecamatan Sampai ke Sekcam kan ya Beberapa kali sekcam Sampainya di Kejamanan Parangan Salat Tegah bulan Nah ini Agak unik Dari pasangan Ios dan Zaino Dua sosok ini Pernah merasakan Memimpin di daerah Selatan Pak Ios di Tegah Bulan Pak Zaino di Sagarangten Ini kan poin plus ya Yang besar harapan Mereka bisa lebih jauh Memahami Kondisi ataupun Culture Kabupaten Sukamumi Secara demografi Secara budaya Misalkan Dan bisa lebih Memaksimalkan potensi Dan meminimalisir Permasalahan ke depan Itu sih harapan Oke itu teman-teman Penilaian dari pemuda ya Yang memang membutuhkan Pemimpin yang Tidak hanya Spesialis Dengan segala Permasalahan yang ada Buku generalis Yang ada satu sisi Spesialis juga kan Tapi generalis Karena kalau misalkan ini ya Salah satu alasan Pikir Jokan Kenapa memilih Pak Ios Secara pengalaman Asjad itu kurang Secara pengalaman Untuk sekelas Calon bupati gitu ya Gak cukup Spesialis itu tadi ya Gak cukup Pakar di PU aja gitu Gak cukup katakan Misalkan ada calon Nanti Kedepan pakar pendidikan aja Gak cukup Ada calon yang katakan Gende uangnya aja Sebagai entrepreneur Gak cukup Pemimpin Kabupaten Sekum itu Gak cukup Dengan satu kepakaran Karena pun ke depan Terlalu banyak Hal-hal yang Tidak bisa kita prediksi ya Walaupun bisa dianalisis Jadi ya tadi Fungsi daripada Spesialis dan generalis Kenapa Harus Sedikit tahu tentang Hal yang banyak Dan banyak tahu tentang Hal yang sedikit Itu Karena kita akan menghadapi Dunia yang Wah luar biasa lah Ketidakpastian Makanya ya Fungsi Dan keharusan Untuk menjadi Pemimpin yang spesialis Dan generalis itu Agak wajib sih Oke Sebagai jubir muda Iosomantri kan berarti Sudah memahami Visi-misinya Iya jelas Terus Saya ingin tahu Dari Visi-misi Dan programnya Biar teman-teman Muda-muda donton Apa yang perlu Di notice banget nih Dari Visi-misi Terus Seberapa Besar Pak Ios itu Menaruh harapan pada Muda-mudi Di Sukabumi Untuk memajukan Kabupaten Oke Pertama jelas Agenda yang akan datang Yang hari ini sudah diinisiasi ya Dan sudah diaksesnya Diokehkan sama Pak Ios Agenda Taros Ios Oke Agenda Taros Ios Betul Insya Allah Agenda pertama Sekalian ya 22 Oktober Di Dapil 3 Lokasinya di Gunung Walat Di Kapil Gunung Walat Mudah-mudah Mudah-mudah Bisa langsung Ambil peran Langsung tanya ya Apapun ya Betul Kita sama-sama quality 22 Oktober Hari Selasa berarti Ada agenda Taros Ios Ada agenda Sanggo Zaino Dan berarti ada agenda Kabar baik Kita bagi-bagi lah ya Bukan bagi-bagi uang Bukan Bukan bagi-bagi uang Dan itu kan ya Salah satu ciri Atau indikator Bahwa hari ini Pak Ios Terhadap kaum muda Hari ini Pikir pribadi Katakan Dengan tim gitu ya Ada kurang lebih 15 orang Di muda asik ini Menggagas Tiga agenda tadi Itu salah satu ciri Bahwa kita pemuda Tidak hanya dijadikan Sebagai objek saja Tetapi kita sebagai subjek ya Sebagai pelaku Kenapa tadi Balik-balik ke awal Orientasi kita Pikir dengan tim itu Bukan Money Oriented gitu ya Tapi tadi Kita pengen ambil peran Ambil bagian Kita pengen ruang Kita pengen wadah Dan kita yang sebagai pelaku gitu ya Gak mau cuman Nanti pas lengkapannya Kita nonton Misalkan Gak mau gitu ya Dan kita hadirkan ruang itu Untuk apa tujuannya Pertama menyadarkan kaum muda Dan hari ini katakan Pikirnya dengan teman-teman muda yang lain gitu ya Dipasilitasi wadah Diberikan ruang Diberikan kesempatan Untuk tampil katakan Untuk ikut peran Dan ambil bagian di pilkada kali ini Dan ya tadi Agenda Taro Siyo Singgo Zaino Kedepan Mudah-mudahan ini ya Salah satu tujuan kita adalah Menjadarkan Bahwa Politik itu jangan sampai terlalu mahal ya Bahasanya nih Karena yang mantap suatu ini Kalau bisa jangan mahal Betul Kita ya politik yang gembira oke Politik asik gitu ya Politik asik Politik yang gembira Dan politik yang memang Politik adu gagasan Bukan politik adu isitas tadi Tapi adu intelektualitas Adu kapabilitas Adu kapasitas Sejauh mana para pemimpin ini Memahami kondisi gitu ya Entah itu geografis Dan sebagainya Keupatan yang suka bumi Apa nih terobosannya Nah nanti Harapan besar kita Di Agenda Taro Siyos itu ya Para calon khususnya Ios Dan Zaino Kalau Zaino Disanggol Zaino nanti Itu ditanya Secara terbuka Dan secara Ini ya Apa Sebebas mungkin Sebebas mungkin ya Kuliti Ide dan gegasan Teman-teman muda-mudi yang nonton Catat tanggalnya Tanggal 22 Agenda pertama Kalau bisa cari informasi itu dimana Nanti boleh di Muda Asik ya Instagramnya ada Muda Asik Nanti pasti ada Teng kolaborator lah Sama IG Irkipri Itu faktor pertama Kenapa Katakan itu ya Pemuda harus Pemuda harus Memilih Pak Yos misalkan Atau kata-kata Pikri lah Hari ini Menyatakan ke Pak Yos Yang kedua Pikri pun tadi Nge-tracking Nge-traction Sampai akhirnya kan Tadi ya ada Track record Terkhusus di PC misinya Di PC misinya Agak beda nih Walaupun Paya-nya sama 4 Dan ini lumayan pirangan Kabupaten kok sama-sama 4 Ada apa? Apakah karena Poka lingkong? Pusing kali Pusing Bisa jadi Gak usah banyak-banyak lah Tapi Poin-poinnya Pikri udah tangkep lah Udah pelajari gitu Khusususnya di Paslon Ios Dan tentunya Pikirnya mencermati juga Kalau Pak Yos Pikir pelajari Oke Kalau aslinya pikir cermati Beda ya? Nah rasanya beda nih Kenapa dipelajari Karena emang Beda banget Poin Kalau PC-nya ya Kalau PC Asop kan Mubarokah Mubarokah Lanjutkan kebaikan Katakan Ios Asik Agamis Sejahtera Inovatif Kolaboratif Harapan baru Kesananya Nah itu PC Berbicara misi Paslon Ios dan Zaino Itu agak beda Poin pertama Yang mereka akan kerjakan Itu SDM Manusianya SDM Orangnya Subjeknya Karena Jarang banget rasanya Kalau Pak Pemimpin yang hari ini sadar Bahwa yang harus pertama Diperbaiki dulu Adalah Kesadaran orangnya Itu poin pertama Poin kedua Pak Ios Barulah Ekonominya Setelah orangnya sadar Ekonominya Nah Setelah ekonominya Sejahtera nih Udah pada agamis SDMnya Udah religius Misalnya udah Beradab Intelektualitasnya keren Ekonominya bakal ningkat Ketika SDMnya udah maksimal Ketika SDMnya udah sadar Enggak hanya Mindset SDM itu Kedepan Enggak hanya Misalkan nunggu Dari bantuan dari pemerintah Itu kan Misi pertama Yang akan dikerjakan Misi kedua tadi Dampak dari misi pertama Itu akan muncul Misi kedua Ekonomi akan Membaik Harapannya kesana Misi yang ketiga Pelayanan Pelayanan publik Pelayanan pemerintah Seluruh dinas Barangkali gitu ya Jangan sampai misalkan Orang tengah bulan Mau bikin BPJS Harus 4 jam dulu Kesini kesisaan Keselaras Kan repot ya Itu poin ketiga Pelayanan Poin keempat Infrastruktur Industri Itulah kurang lebih Poin-poinnya Sedangkan di Paslon sebelah kan ya Di Paslon Asjab dan Andreas Walaupun tadi ya Ada kelebihan Dan sama-sama Ada kekurangan juga Tapi hari ini Pikir yakin nih Bahwa Yang minimal Yang resikonya paling minimal Karena misi yang pertama Kan dikerjakan oleh Asjab dan Andreas Itu bukan SDM Tetapi ekonominya dulu Itu sih Dan pikir yakin rasa Dengan hari ini Pak Yud dan Pak Zaino Mengerjakan SDM-nya dulu Ada salah satu kriteria Pemimpin Presidikri Dan mudah-mudahan ini Dicermati juga gitu ya Sama teman-teman yang lain Itu sih Untuk visi-misinya Visi-misinya Bisa di notice teman-teman tuh Tadi Kendanya pun bisa dicari tahu Nanti di tag Di bawah Nanti saya kasih tahu linknya Itu saya tangkap Berarti kan Pemuda diberi ruang Pada saat pilkada Betul Pak Yus Ketika Pak Yus Sekiranya terpilih Pemuda Mau diapain Oke Ada gak Maksud saya Seberapa besar Pak Yus itu Menaruh harapan pada pemuda Misalnya Pada saat pengambilan kebijakan Pemuda diajak atau enggak Apakah memang hanya Ya lagi-lagi Objek pada saat pilkada Lagi-lagi Pada saat Jadi Pada saat pengambilan kebijakan Peran pemuda Gak ada Nah itu bagaimana Pak Yus Masih ada beberapa pertanyaan lagi nih Kamu tanya Satu lagi Satu lagi Enggak sih masih ada banyak Oke siap Pertama jelas Narasi yang selalu pikir gaungkan adalah Ambil peran Ambil bagian Sekecil apapun Dan minima Sekemampuan masing-masing Yang ambil peran di penyelenggara Sok selenggarakan Pemiru dengan Jaga gitu ya Jaga teguh integritasnya Ketika sebagai penyelenggara Ketika sebagai tim Sester Lepas tim S1 ataupun 2 Ambil peran tersebut Karena pemuda ya tadi Harus terjun Harus ngambil peran Karena pun hari ini 2024 Udah kelihatan nih Anggota dewan-anggota dewan Yang calloutnya Udah mulai terkikis Diganti sama milenial Dan gen Z ya Zilenial Dan selain ambil peran Ambil bagian Agenda taruh Sius ke depan Ini bukan hanya agenda 3 kali 4 kali 5 kali 6 kali Selesai Ketika tidak ada Enggak kau Oh enggak Tetapi hari ini kita bakal Mempertegas ke Pak Yus dan Pak Zaino Ketika nanti terpilih Muda asik ini ya Nama gerakan kita itu Muda asik Muda asik ini Harapan besar kita Bahkan secara teknis Misalkan mau per 3 bulan sekali Per 6 bulan sekali Atau per 1 tahun sekali Kita sama-sama evaluasi Kebijakan Pak Yus dan Pak Zaino Ketika terpilih itu Nanti ke depan seperti apa Dikasih ruang untuk mengawal kebijakan Betul Saya langsung Dan kita enggak lewat Ring 1, ring 2 Tapi langsung dengan Pak Yusnya gitu ya Kita pengen Ke depan itu ya Seperti itu sih ke depan Pemuda ya ambil peran Dan kita sama-sama evaluasi Jadi kan enak ya Hari ini kita dukung Dan ketika terpilih Pikri Tim yang lain Adalah orang pertama yang akan mendemo Orang pertama yang akan men-evaluasi Itu sih harapannya Kenapa hari ini mengambil peran Dan ambil bagian sebagai pendukung Karena ketika terpilih Nanti orang pertama yang akan Pasarnya mengevaluasi Ya kita-kita Yang hari ini ngedukung gitu ya Sampai setelah terpilih Bicara-bicara yang agak kurang Misalkan pro terhadap rakyat Tidak pro terhadap rakyat Ya kita kulitin kembali gitu ya Sampai pemuda diabaikan Kemarin kan tagline-nya Gembor-gombor kerutika adalah vitamin Ketikin lah vitamin Nah sekiranya di depan ada muda-muda yang nonton Ada kata-kata enggak buat mereka? Buat teman-teman Apabila udah ada pikirnya ya Sebagai jubil muda Di gerakan kita yang bernama muda asik Dengan tadi ya agenanya Tanos Iyos, Enggo Zaino dan kabar baik Slogan muda asik itu ke depan Salah satunya adalah muda asik, muda berisik Dan tidak hanya berisik Konteks berisik dilandasi oleh kata-katanya Khos Chokro Aminoto Beliau bilang Kalau misalkan pengen jadi pemimpin yang besar Menulislah seperti wartawan Dan bicaralah seperti orator Dalam artinya konteksnya berisik Berisik ya, berisik itu berisik Karena apa? Baik pemikiran maupun tulisan Betul Dan diperkuat kembali oleh Ali bin Abi Talib Bahwa kezaliman itu ada bukan karena adanya orang-orang yang jahat Karena diamnya orang-orang baik-baik Itu kata Ali bin Abi Talib Itu konteks berisik ya Dilandasi oleh Khos Chokro Aminoto Dan diperkuat oleh Ali bin Abi Talib Konteks berisi Ya tadi Kita harus bergerak sesuai dengan fakta Sesuai dengan data Enggak taklib buta Enggak hanya ikut-ikutan doang Tapi kita narasikan Kita narasikan Apa yang kita temukan di lapangan Apa yang kita baca Based on my experience Dua skor pengalaman terobat Kita sama-sama gerak bareng Kita sama-sama ambil peran dan bagian Dan kalau mau tak hidup pikir Kalau tak membuat orang berpikir Supaya orang memikirkan orang Jadi minimal setelah podcast kita hari ini Kita membuat orang lain Kalian berpikir Oh iya ya Oh iya ya Tapi enggak hanya Membuat orang berpikir Karena anak-anak-anak Pengen berpikir gitu kan ya Beban banyak Tanggungan banyak Pemikiran banyak Enggak cuma disana Kita membuat orang berpikir Supaya orang Memikirkan Orang Betul Jangan lupa Tanggal 27 November Kita datang ke TPS Coba nomor 1 Kita butuh harapan baru Pak Iyos dan Pak Zaino Sekian Terima kasih Oke Itu teman-teman Mudah-mudahan Video ini bisa menjadi referensi Dari teman-teman yang mau Untuk Memilih Kawan Bupati Sekarang ke depan Terima kasih udah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh